Hai dosen ngantri Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita masih bisa belajar disini Ya semoga di pertemuan yang keberapa ini Ketiga ya Tiga atau empat ini Semangatnya masih kenceng ya Enggak kendor kena tugas-tugas itu Semoga semakin kenceng Mengapa? Ya karena setiap mata kuliah Biasanya ada tugas makalah seperti ini Sampai dalam satu semester Ini berapa mata kuliah? Sembilan? Delapan ya Berarti kan ada delapan makalah yang sudah jelas di mata ya Tapi itu kan bukan individu dong Minimal kan dua orang atau lebih Jadi Dibuat saja skemanya Ini secara teknis ya Untuk mengadaptasi kalian Karena mungkin waktu SMA Enggak sebanyak ini Ini kuliah ini Berangkatnya Enggak pagi pulang sore Tapi kok kayak seolah-olah semakin berat ya Nah gitu kan Nah karena ini sudah naik seterata Berarti kan tingkat kalian naik Nah dari situ Kalau sekolah kan dari pagi Beragam itu ya Maksudnya jam tujuh pulang jam setengah tiga mungkin Tapi kok kayaknya gak seberat ini Padahal itu dari Senin sampai Sabtu Tapi kok gak berat ini ya Tapi kuliah Kadang sehari cuma dua mata kuliah Berarti sampai duhur setelah itu pulang Itu kok bebannya ini berat banget Ya memang begitu Nanti kalau kalian kuliah S2 Semakin gak terasa kuliahnya Tapi semakin berat Naik lagi S3 Kayaknya itu kok semua antai aja Tapi kok berat Karena memang gitu Tugasnya sebenarnya yang membuat berat Karena kuliah itu sakit Jadi orang yang ada di dalam sini Berarti memilih kesakitan Iya Iya Tapi orang yang sering sakit Terbiasa dengan kesakitan Itu nanti dia menjadi tangguh Ini pilihan kalian untuk menjadi tangguh Masalahnya kalian harus siap Kalau sudah menerima siap Dan melawan kesakitannya Kalian akan menjadi tangguh Tapi naik kalah Ya gak ada apa-apanya Ini kadar motivasi Agar kalian nanti Semakin kuat Ya kayak yang saya sebutkan tadi Emas itu menjadi mahal Karena disepuhnya ber Kali-kali Kalau nyepuhnya gagal Dia juga gak jadi emas Yang dipakai para cewek ini Ada prosesnya Ya Ada prosesnya Apapun itu Kalau Nikmatilah prosesnya Jangan menikmati hasil Nikmati prosesnya Maka lah kayak gini Nah ini masih sangat jauh Masih sangat jauh Tapi Kalian harus belajar Gak masalah Buruk lebih baik Mending hasil dari belajar Daripada baik Tapi hasil mengambil Atau mencuri Kan gak menarik Gitu loh Ya Jadi Itu yang perlu dibiasakan Maka menyusun Menulis Belajar Terasa sih Terasa nyusunnya Emburadulnya Tanda komanya Spasinya Belum Nah itu Itu yang saya harapkan Karena belajar Ada proses Ya Kalau saya minta Perfeksionis Gak ada masalah Cari makalah Yang bagus presentasikan Berarti belajar Mempresentasikan Bukan belajar menyusun Yang saya minta nanti Belajar nyusun Belajar presentasi Gitu ya Agak Mungkin Tricky Ya disini Tricky Mungkin saya akan berbeda Dengan beberapa dosen yang lain Yang penting kalian presentasi Untuk materi Mungkin Mungkin ya Saya gak tau juga Nah Yang saya harapkan disini Ya itu tadi Nyusun pelan-pelan Nanti diperbaiki Saya prosyek terus Nah Nanti Jika memang saya sempat Maka setelah kumakala itu Dikumpulkan setiap kelompok itu Akan saya beri catatan Ini benernya Kayak gimana Ini Jika memang saya sempat Karena Sama Tugas saya Lebih berat Tiga kali lipat dari kalian Karena saya sekarang juga Kuliah S3 Nah disitu Kita sama-sama belajar Apa yang kalian dapat Maka Bagikan disini Karena yang saya dapat Belum tentu Kalian dapat Begitu juga Sebaliknya Yang kalian dapat Belum tentu saya dapat Ya Makanya saling Bebat Ini proses Belajar Dan Memberi pelajaran Jadi belajar Mengajar Dari mengajar Saya juga belajar Kalian dari belajar Juga nanti Untuk Mengajar Kan gitu dong Prosesnya itu Kayak gitu Dan Hari ini Epistemologi Untuk Teori sastra Sambil menunggu Minggu depan Mulai presentasi Teori sastra Ya Itu adalah Pondasi Di setiap Jurusan Yang Ada Keterkaitan Misalnya Ini Jurusan pendidikan Bahasa dan sastra Ini pendidikan Bahasa dan sastra Tapi kemarin itu Kayaknya sudah Mulai berubah Nama produknya Pendidikan Bahasa Indonesia Kalau tidak salah Tapi ini Masih proses Migrasi Administratif Dan lain sebagainya Menuju ke sana Terlepas dari itu Yang namanya pendidikan Bahasa dan sastra Pasti akan mendapatkan Materi Teori sastra Baik yang pendidikan Maupun yang murni Pijakan Jadi kalau rumah itu Fondasi Fondasnya di sini Makanya nanti Biasanya buku Bukunya Buku utamanya Dari tahun Empat puluhan Lima puluhan Gitu ya Pernah membaca Tulisan zaman dulu Enggak Bahasa zaman dulu Enggak Ejaan lama Kayak Ejaan lama itu Tau Jarum super Yang cowok Yang tahu DJ Ejaan lama ya Maksudnya itu Kayak tempo dulue Bahasa dulu itu Semacam itu Selain Cara bacanya Itu Gimana sih Kira-kira Cara bacanya Tempo dulue Atau tempo dulu Kalau orang dulu kan Bilangnya ya Tempo dulu Tapi nulisnya Karena ejaannya Itu begitu Ya Tulisannya begitu Bahasanya tetap Tempo dulu Kalau Bahasa Jawa Dilatin kan Ya Pakai tulisan Latin Ya Prasojo Tulisannya adalah Prasaja Nah Itu bahasa Bahasa dulu Ya Itu Satu itu Keterbatasannya Bahasanya Masih bahasa Yang Ejaannya Belum disempurnakan Ya Masih sulit-sulit Dan orang dulu Literaturnya Masih Literatur utama Maksudnya Literatur utama Itu Gimana Pak Literatur utama Itu ya Berarti Kalau Orang tersebut Belajarnya Dari orang Belanda Yang dia Pelajari Adalah Bahasa Belanda Kalau Buku itu Dari Perancis Misalnya Teorinya Dari Perancis Orang-orang Ilmuwan Zaman dulu Indonesia Maka Buku yang Dibaca Orang zaman Dulu adalah Bahasa Perancis Jadi Untuk Mendapatkan Ilmunya Itu sudah Harus Memiliki Multibahata Nah Dari situ Kan ada Sedikit Keruutan Karena Gak Sama Maka Ketika Beliau Menulis Maka Bahasanya Masih Sulit Karena Keterpengaruhan Ketercemaran Bahasa Asing Tadi Sehingga Bahasanya Orang-orang Zaman Dahulu Itu Sulit Sulit Makanya Saya menyebutkan Teori sastra Membaca Bukunya Itu Seperti Membaca Tulisan Yang Sulit Dimengerti Nanti Coba Ke Perbus Nanti Ya Akan Saya Awali Lebih Cepat Tapi Sebelumnya Saya Minta Ngecek Dulu Satu Anak Menjaga Perbus Itu Sudah Redis Dan B Maka Di Nanti Belajarnya Membaca Cari Buku Teori Sastra Sudah Sudah Masuk Perpustakaan Sudah Dapat Buku Teori Sastra Enggak Ada Yang Saya Tepikan Di RPS Enggak Ada Sama Sekali Bukunya Di Bukunya Tidak Ada Ada Tidak Kita Mencari Yang HGK Sastra Enggak Ketemu Oke Di Online Juga Belum Ketemu Tidak 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 Beda Maksudnya Bagaimana Buka Buka Akan Dokumen Dokumen Baya Bedanya Bagaimana Berbahasa Inggris Berkenal Berkenal Terkontaminasi Dengan Kata Hakikat Terus Yang Selain Hakikat Apa Itu Sastra Itu Bukan Hakikat Ngomong Berarti Bertanya Apa Sastra Itu Maka Orang Lain Mungkin Menulis Dengan Istilah Yang Lain Bisa Dengan Denotatif Definisi Sastra Banyak 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 Yang 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 Mending Intinya Sampai Mempresentasikan Apa Sastra Itu Sampai Cari Di Buku Buku Yang Lain Cari Di Nanti Dulu Di Epusnas Lagi Dulu Di Z Lip Lagi Insya Allah Ada Apa Caranya Ya Baca Yang Sederhana Berat 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 Itu Dijicil Pelan Pelan Sehari Dapat Kalimat Ya Gak 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 Sejajan Itu Ada Dulisan Ya Kalian Pernah Gak Membaca Indikator Ini Disusun Bawang Merah Bawang Putih Saya Belajarnya Gitu Karena Gak Gak Buku Masuk Ke Warung Apa Yang Kelihat Ada Tulisannya Saya Ambil Saya Baca Karena Saking ingin Belajar Saya Harus Bisa Membaca Tahapan Pertama Saya Harus Bisa Membaca Di Dalam Agama Itu Menganjurkan Itu Membaca Karena Itu Untuk Pengetahuan Pengetahuan Itu Penting Jadi Baca Saya Belajar Saya Gitu Dulu Kemudian Yang Naik Levelnya Agak Keren Dikit Itu Ya Bro Misalnya Ada Orang Jualan Motor Diller Itu Kan Juga Ada Kenapa Saya Sambil Berpikir Kenapa Motor A Sama Motor B Mirip Mirip Tapi Keluarganya Beda Oh Ini Ada Ininya Mulai Ada Perbandingan Membaca Untuk Mendapatkan Sesuatu Yang Baca Iklan Iklan Itu Ada Kesempatan Bisa Membaca Buku Belajar Buku Ternyata Kok Ngantuk Ya Baca Buku Nantuk Proses Saya Belajar Membaca Dulu Akhirnya Saya Bisa Beli Buku Satu Akhirnya Akhirnya Saya Masukkan Di Dalam Tas Disitu Selam Baca Iklan Merasa Saya Sudah Banyak Membaca Hari Ini Dari Iklan Di Bungkus Bungkus Jajan Brosur Brosur Saya Buka Lagi Bukunya Kok Ngantuk Lagi Ya Saya Masukkan Lagi Terus Begitu Itu Lama Bukunya Sampai Lecek Ya Sampai Akhirnya Buku Itu Saya Baca Lagi Di Kemudian Hari Oh Gini Maksudnya Nah Proses Kalian Harus Belajar Membaca Membaca Dulu Mikrok Baca 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 Kalau Kalian Sudah Banyak Bacaannya Mau Menulis Apapun Bisa Insya Allah Jadi Tahif Taraf Dinaikkan Sampai Berbicara Soal Itu Kalau Kalian Hanya Ingin Dapat Bacaan Saja Dapat Diburan Saja Tidak Dapat Mantaan Kalian Nonton Film Harusnya Kalian Bisa Menalah A Itu Lapis Pertama Yang Dilakukan Mbak Siapa Mbak A Ini Itu Lapis Pertama Bisa Mendapatkan Pelajaran Begitu Kalau Lapis Selanjutnya Kalian Bisa Menemukan Ada Mata Belian Nanti Analisis Wacana Wacana Apakah Grakor Itu Membawa Wacana Membawa Mobil Listrik Terbaru Muncul Disitu Ya Produknya Produk Mereka Pecinta Drakor Akhirnya Kenal Ada Mobil Ini Terus Setelah Dia Masuk Ke Indonesia Saya Sudah Kenal Mobil Ini Secara Tidak Sengaja Itu Wacana Yang Dibawa Oleh Drakor Banyak Produk Produk Yang Muncul Disitu Kembali 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 Kapitalisme Kapitalisme Itu Berarti Pusatnya Kemateri Kemateri Itu Berarti Kekayaan Oh Drakor Itu Selain Menghibur Berarti Ada Manfaatnya Apa Yang Ingin Dia Manfaatkan Dari Drakor Itu Kekayaan Yang Mahath Ya Turang Yang Membuat Cina Bisa Sedikit Atau Sekarang Bahkan Hampir Melawan Negara Tidak Yang Ini Amerika US Musuh Yang Sekarang Bisa Dulu Itu Ini Negara Kecil Tidak Nanti Ya Tapi Sekarang Orang Amerika Mulai Ketar Kedih Melihat Korea Melihat Cina Karena Inovasinya Seperti Siap Yang Melawan Pertama Mobil Listrik Tesla Ya Itu Produk Dari Cina Muncul Dan Sekarang Produk Produk Dari Korea Itu Keren Keren Mobil Keren Keren Kalian Tau Wuling Mobil Wuling Itu Awal Mula Nah Itu loh Strateginya Menarik Disitu Mereka Datang Dengan Barang Murah Fitur Melimpan Sehingga Sehingga Akhirnya Orang Indonesia Indonesia Itu Marketing Paling Guri Di Dunia Jadi Orang Indonesia Diperhitungkan Oleh Dunia Karena Daya Konsumtifnya Besar Apa Daya Daya Konsumtifnya Tukuk 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 Tuk 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 Bagaimana Produk Orang Luar Lepi Masuk Indonesia Sudah Masuk Indonesia Orang Indonesia Kenal Maka Mereka Akan Beli Mereka Tidak Menghitung Orang Kaya Di Indonesia Berapa Persen Orang Menengah Berapa Persen Orang Kelas Bawang Meskin Berapa Persen Dibuatkan Produk Untuk Tiga Kelas Mereka Mereka Akan Beli Sesuai Dengan Kemampuannya Masing-masing Mereka Gak Gak Percaya Iklan Gak Gak Percaya Iklan Karena Indonesia Semakin Cerdas Film Itu Caranya Film Sudah Mulai Ditebak Musik Nah Musik Kan Ada Clip Penyanyi Korea Yang Kamu Udam-udam Kan Siapa Kalau Yang Orangnya Banyak Itu Apa Namanya Boyband Apa Boyband Yang Terkenal Bts Album Terbaru Bts Videonya Seperti Apa Ada Ada Apa Coba Setelah Setelah Ini Kamu Pengumar Bts Lihat 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 Dilihat Ada Apa Video Nanti Dilihat Dicermati Dia Ngomong Apa Setelah Musiknya Setelah Gambarnya Selanggan Cantik Cantik Lewat Lihat Bajunya Ada Kedung Apa Saja Disitu Ada Property Apa Saja Disitu Lihat Gitu Caranya Kalau Itu Sudah Kenal Dengan Kalian Dan Merasa Kalian Gak Seperti Di Iklan Sudah Berhasil Next Selanjutnya Kalian Suka Dulu Dengan Musiknya Setelah Suka Fans Setelah Fans Dia Pakai Apa Saya Harus Punya Oke Gitu Strateginya Gampang Kan Gak Pernah Mungkin Terpikir Seperti Tapi Begitulah Dimia Berjalan Iklan Itu Sekarang Gak Cedas Iklan Diskip Orang Gak Mau Nonton Iklan Bener Enggak Berarti Iklannya Sekarang Harus Premium Harus Butuh Perjuta-juta Membuat Musik Membuat Film Membeli Artis Dibayar Lebih Mahal Karena Biar Promosinya Semakin Small Kamu Butuh Apa Di Videoclip Saya Butuh Komputer Saya Butuh Layar Proyektor Yang Itu Nanti Muncul Itu Produk Mereka Suple Baju Yang Bagus Perusahaan Baju Datang Gitu Modeling Jadi Semakin Halus Caranya Begitulah Dunia Bekerja Maka Kalau Kalian Nanti Mempelajari Analisi Suacana Pelajari Dengan Baik Menerapkan Di Segala Seni Kehidupan Oh Ini Ada Ini Ini Ada Ini Ilmu Bermanfaat Ini Semakin Bisa Mendapatkan Kesenangan Mendapatkan Manfaat Hakikatnya Karya Sastra Seperti Itu Teori Sastra Dihadirkan Di Dalam Kelas Ini Agar Kalian Bisa Mengupas Yang Namanya Karya Sastra Melalui Seperti Siapa tadi Saya Kak Lupakan Nama Aini Aini Menyatakan Dirinya Membaca Film Trakor Dapat Ini Itu Lapis Satu Dengan Teori Sastra Nanti Bisa Kalian Temukan Tujuh Lapis Pemaknaan Sampai Tujuh Lapis Pemaknaan Pertama Tingkat Dasar Yang Indah Indah Pesannya Apa Dulu Waktu SMA Gitu Apa Pesan Dari Cerita Ini Itu Karena Kasih Yang Dasar Kalau Kalian Masuk Kuliah Durusannya Semakin Spesifik Maka Kalian Halus Menjadi Ah Li Tidak Hanya Mengupas Lapis Dasar Saja Tapi Sampai Ketujuh Julapis Ada Apa Saja Ini Nanti Pakai Teori Analisi Swacana Lapis Kedua Misalnya Ngomong Bahasanya Setelah Ngomong Bahasanya Ngomong Kata Katanya Ngomong Kalimatnya Nah Dari Situ Kemudian Wajananya Itu banyak Sampai ketemu Berlapis Lapis Makna Nah Setelah Itu Misalnya Dari Teori Sosial Ini Ini Apa Membaca Pakai Teori Kapitalisme Tadi Kira-kira Teori Kapitalisme Di dalam Film Ini Di dalam Lagu Ini Ini Bagaimana Dalam Puisi Ini Bagaimana Dalam Novel Ini Bagaimana Oh Ternyata Pemilik Modalnya Adalah Pak Kirun Dia Memiliki Tanah Yang Luas Orangnya Baik Dermawan Semua Warga Suka Dengan Dia Tersira Sampai Akhirnya Dianalisis Itu Pak Kirun Adalah Orang Terbaik Di Kampung Ini Orang Baling Dermawan Orang Suka Membantu Sehingga Masyarakat Pun Relah Membantu Beliau Kalau Ada Masalah Pak Kirun Akhirnya Membangun Perusahaan Terbesar Di Kampung Itu Yang Kampung Itu Sangat Welcome Dengan Bangun Perusahaan Pak Kirun Tapi Pak Kirun Mengalami Kondisi Kondisi Yang Sulit Izin Tidak Diberikan Oleh Pemerintah Karena Ketika Beroperasi Limbahnya Sangat Menyesatkan Sangat Berbahaya Untuk Lingkungan Jadi Syaratnya Pak Kirun Harus Memiliki Tanda tangan Dari Seluruh Warga Pak Kirun Lanjut Senyum Senyum Saja Mengapa Karena Dia Baik Dermawan Sudah Membantu Tanda tangan Dikumpulkan Semua Satu Kelurahan Oleh Pak Kirun Ya Kemudian Sosialisasi Membangun Perusahaan Nanti Setiap Orang Disitu Misalnya Yang sudah Layak Kerja Ada Dua Orang Di Satu Rumah Maka Dua orang Itu Boleh Bekerja Di Perusahaan Saya Kalau Kerjanya Bagus Boleh Memasukkan Kerabatnya Dia memberikan Informasi Begitu Tetapi Kita harus Membuat Perizinan Kesepakatan Bahwa Saya Diizinkan Semua Warga Disini Mengizinkan Mendirikan Itu Tanda tangan Semua Pulang Dikasih Beras Satu Karung Seneng Seneng Nah Ternyata Ketika kita Analisis Ketemulah Nanti Ternyata Kapitalisme Bergerak Dengan Cara Begini Yang Dilakukan Itu Tadi Ya Itu Ada Modal Sosial Modal Kapital Modal Kultural Apa Saja Itu Nah Yang Dilakukan Ini Termasuk Modal Sosial Baik Dengan Masyarakat Itu Masuk Kategori Modal Sosial Modal Ekonomi Ya Kekayaannya Pak Diron Nah Cara Analisisnya Begitu Akhirnya Kita Dapat Oh Begini Ya Karya Sastra Bekerja Apakah Di Realita Ada Seperti Itu Karena Karya Sastra Adalah Cerminan Dari Realita Gak Ada Karya Sastra Yang Berangkat Dari Kekosongan Kalau Sebelumnya Membaca Novel Itu Hanya Sekadar Membaca Mendapat Hiburan Dengan Teori Sastra Harapannya Bisa Mengupas Lapis Lapis Makna Itu Sampai Tujuh Lapis Seperti Itu Ada Yang Mau Ditanyakan Tentang Epistemologi Teori Sastra Pada Pertemuan Ketiga Kali Belum Belum Ini Tiga 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 Satu Oke Tiga Satu Itu Sedikit Ya Karena Di laptop Saya Lebih Banyak Dari Itu Ya Jadi Dibaca Pelan Pelan Alon Alon Itu Dibawa Di hp Dibuatkan Folder Ya Ngantuk Ditutup Lihat Yang lain Baca Yang lain Engkuk Wisa Ngantuk Dibuka Lagi Cara Saya Belajar Membaca Cukup Sekian Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Subscribe